Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan kegiatan serah terima jabatan pejabat tinggi Polri. Mereka yang telah melaksanakan serah terima jabatan akan mengemban tugas lain pada instansi kepolisian. Selaku Kapolri, Jenderal Polisi Idam Ajis memimpin kegiatan serah terima jabatan tersebut. Penanda tanganan hitam di atas putih menjadi bukti bahwa Kapolri telah memutuskan dan memutasi pejabat tinggi Polri satu dengan yang lainnya. Penanda tanganan yang disaksikan oleh pejabat tinggi Polri lainnya menjadi bukti kuat bahwa mereka yang dipilih oleh Kapolri akan mengemban tugas yang baru. Kegiatan serah terima jabatan ditutup dengan pemberian selamat kepada pejabat tinggi Polri yang telah selesai menanda tangani surat yang dikeluarkan oleh institusi Polri. Kegiatan serah terima jabatan ditutup dengan pejabat tinggi Polri yang telah selesai mengembangkan oleh institusi Polri yang telah selesai mengembangkan oleh institusi Polri. Kegiatan serah terima jabatan ditutup dengan pejabat tinggi Polri yang telah selesai mengembangkan oleh institusi Polri yang telah selesai mengembangkan oleh institusi Polri yang telah selesai mengembangkan oleh institusi Polri. Terima kasih. 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 Terima kasih.